Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Nah ini kontennya konten collab nih Di KW89 dan juga Taman Techno Maksudnya collab adalah Konten ini ngebahas soal kolam ikan koi Dan juga soal tanaman hias Nah sambil sebelum gue mulai Gue juga ngejawab juga deh Karena ada beberapa pertanyaan di kolom komen Di konten-konten sebelumnya nih Ada yang bilang gini bang Bikin dong channel youtube barunya Yang khusus ngebahas ikan koi Oke gue jawab langsung ya Temen-temen Konten gue ini atau channel gue ini The Rians Memang gak ngebahas soal ikan koi doang Jadi gue ngebahas juga soal tanaman hias Nama kontennya Taman Techno Lalu gue ngebahas juga liburan Nama kontennya Weekend Warriors Ada motoran karena gue hobi motoran Nama kontennya Hore-Hore Ada kulineran Nama kontennya 4 sehat 6 sempurna Dan banyak lagi Walaupun memang Penonton gue terbanyak Dan yang paling banyak subscribe Itu dari konten koi89 Jadi paling banyak nih temen gue di channel gue ini Sama-sama penghobi ikan koi Jadi maaf sekali lagi Gue memang kontennya banyak Jadi tipsnya Buat temen-temen yang suka salah satu jenis konten aja Misalnya kayak lu nih Sukanya soal ikan koi Yaudah lu masuk channel gue aja Biar lu gak milih-milih pusing Klik aja playlist gue Jadi masuk ke playlist gue Ada namanya koi89 Itu pasti setiap playlist itu sesuai kontennya Kalau koi89 pasti kontennya soal ikan koi semua Kalau taman tehno pasti soal tanaman hias semua Dan seterusnya Gitu ya Yuk Sekalian nih kita mulai Kan waktu itu ada yang minta update ya Di kolom komen Bang gimana nih update dong Monstera yang lu tanam di belakang Kolam ikan koi lu Dulu temen-temen Dinding kolam koi gue yang bagian belakang Yang ini nih Itu gak begini Dulu belahangnya adalah tanaman kalatea pisang Atau pisang-pisangan Kalau kata orang Indonesia Tapi setelah hampir 3 tahun Atau 2 tahun ya Akhirnya gue tebang Karena keren Tapi perawatannya cukup repot Kalau gak dipotong-potong Daunnya coklat-coklat robek-robek Jelek Masuk-masuk ke kolam gue Akhirnya gue Berencana Membuat dinding gue ini Dengan tanaman monstera nanti Ya 2 tahun lagi lah Akan penuh dinding belahang gue ini Dengan tanaman monstera Kebayang dong lu Tanaman yang unik Eksotis Yang berasal dari Amerika Latin Dan mahal Tapi bukan berarti gue banyak duit Atau kaya nih Ntar berumur apa-apa Sok kaya luian Enggak Gue ini kebetulan dapet dari Kakak ipar gue Dan dari Beli sendiri Dari beli itu Gue banyak tanamannya di rumah Jadi gue induk-indukin Gue propagate lagi Gue perbanyak Akhirnya jadi banyak Sekarang gue jadi banyak monstera di rumah Jadi tanaman mahal ini Buat gue udah gak mahal lagi Karena gue udah punya banyak di rumah Gue gak beli-beli sendiri lagi Nah tujuan gue adalah Ketika nanti 2 tahun lagi Ini penuh dengan monstera semua Berarti kolam ikan kue gue Selain belahangnya Eksotis Lalu kaya Hutan Tropis Plus apa coba Tanaman mewah Gila banget Gak gak serius Tapi emang bener lah Seru kan gue bangun pagi-pagi Ngeliat kolam kue gue Kayak gini Lalu gue juga ngeliat Belahangnya ada tanaman eksotis Dari Amerika Latin Yang mewah Yang susah didapetinnya Dan susah numbuhinnya Tapi gue bisa banyak Nanti penuh Nah sekarang kita update ya Gimana sih Ini baru gue tanam Sekitar Sebulanan lewat lah ya Atau hampir 2 bulan Nih Cek aja deh Ini kontennya yang ini nih Gue pernah buat kontennya Ini waktu awal Gue nebang pohon kalatea pisang gue Dan gue ganti dengan Pohon secara gue yang ini Tadinya masih kecil-kecil banget nih Nah sekarang Hampir 2 bulan udah Sebanyak ini Seru kan Kita lihat ya Secara detail Gimana sih penampakannya Nah ini temen-temen Penampakannya Sekarang Ini gue tanam Dari yang pojok sana tuh Itu satu Ini yang gede dua Ini ada kecil-kecil Ada dua di bawah Gue liatin ya Tuh Ada dua Nonstera masih kecil-kecil Lalu Ini yang kelima Yang ukuran sedang Nih Dan ini yang ke Enam Nanti semua ini Harapan gue Gue tanam banyak Dan berjarak Seperti ini Biar dia rapet Nah penuh Lantar sampai dinding sini nih Tuh Jadi dinding gue yang Kamprot ini Yang gak dicat ini Nanti lambat laun Akan penuh Dengan monstera Dan menjadi Bagian dari Taman hutan tropis Di belahang rumah gue Sebagai Temen dari Kolam koe gue ini Dengan ikan-ikan koe Kesayangan gue Seru kan Penampakannya Ternyata begini nih Tara Tuh sabar ya Ini belum penuh nih Ya dua tahun lagi Paling lambat Insya Allah Pasti akan penuh Sabar-sabar Asal kejadian Nanti kalau Udah penuh Sampai atas Seru kan Jadinya Tanaman eksotis Mahal Keren Unik Ada di Belahang kolam koe gue Jadi gue bisa ngeliatin ikan koe gue Ini Ngeliatin kolamnya Dengan air terjunnya Dan ada Monstera Dan elu pun Kalau mau minta sama gue Bisa gue kasih jadi Kau udah lebat begini mah Gue bikin Atau gue jadi indukan Juga bisa Nah Sekarang mau nanya-nanya dong Soal Yan ini nanamnya gimana yan Nanam-nanam aja Oke gue bocorin Gini caranya Temen-temen Waktu gue nanam ini Gak cuma nanam-nanam doang Ini gue kira-kira Menghabiskan Hampir 15 Karung media tanam Media tanam itu tanah ya Dan yang gue beli Bukan cuma tanah doang Atau tanah campur pupuk doang Tapi enggak 3 in 1 Ini gue beli dari Bunoni Garuntang Di Bandara Lampung Sebuah toko tanaman hias Hatu karung itu 3 in 1 Mengandung tanah Pupuk Dan juga sekam bakar Karena inget Monstera ini Gak bisa tumbuh Akarnya dengan Sehat dan dengan cepat Di media tanam Atau tanah yang padat Atau terlalu padat Jadi tanah yang dicampur Dengan sekam bakar Itu membuat Monstera cepat Tumbuh akarnya Karena tidak terlalu padat Media tanamnya Dan akhirnya Seperti ini Ditambah lagi Ditanam di tanah Ini akan membuat Monstera-monstera ini Menjadi Monstera indukan Atau Monstera yang tumbuhnya Jauh lebih cepat Dari Monstera yang lu tanam di pot Dan juga Monstera-monstera ini juga nanti Akan tumbuh Bercabang-cabang Kalau di pot kan Satu cabang ke atas Terus gitu ya Kalau jadi indukan gini nanti Dia akan tumbuh Bercabang-cabang Yang atas tumbuh Yang bawah tumbuh Jadinya makanya nanti Padat dan ramai Jadi itulah sekilas Soal media tanamnya Jadi buat lu yang punya Space di rumah Khususnya penghobi ikan koi Dan masih ada space Kosong di belakang Atau di sampingnya Masih tanah Gak terlalu lebar lah Tuh Gue juga sempit kan Yang penting ada space Untuk taruh tanah Beli tanah Yang dicampur dengan sekam bakar Dengan pupuk sedikit Lalu Tanam Monstera lu disitu Kalau lu bilang Kalian gue perlu yang Dipot Tanamnya dulu disini Nanti udah banyak begini Tinggal lu propagate Perbanyak Ada di dipot Gitu ya Hujan mok Tuh Oke Jangan lupa di subscribe Di like and di share Dan yang mau nanya soal Instagram gue Tuh Follow Instagram gue Lu nanya-nanya soal Monstera Soal tanaman hia Soal ikan koi Gue jawab Gitu aja ya teman-teman Salam satu hobi Salam tanaman hia Salam ikan koi Salam nisikigoy Cheers baby Happy weekend Assalamualaikum Dadah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Kolam ini Lagi mati air mancurnya Kolamnya juga Lagi warna keruh Dan lagi gue isi air Karena lagi Gue bersih-bersihin Gue kasih obat Dan habis Gue Pack wash Jadi Kalau lo yang kepo Kenapa kolam rian begitu Gue langsung jawab Bye 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 Terima kasih.